Oke teman teman video berikut ini adalah tutorial cara mempakum AC mobil Pakum AC mobil ini bertujuan untuk membuang udara yang ada di dalam instalasi AC dan juga untuk mengetahui di AC mobil ini ada kebocoran freon atau tidak jadi bisa ketahuan ya pada saat kita selesai pakum itu ketahuan ada bocor atau enggak nanti gue kasih tau caranya alat yang diperlukan satu manifold manifold gate ini ya lalu adapter ini ini ya teman teman nanti kita sambungin ke ujung manifoldnya lalu alat pakum ya oke kita mulai proses mempakumnya yang pertama teman teman harus sambungkan ya adapter ini yang warna biru ke low selang low ya pasang aja seperti ini pastikan kencang lalu yang merah ke high selang tekanan tinggi oke setelah adapter yang terpasang selanjutnya kita pasangkan selang ujung selang manifold gate ini ya sesuai dengan potnya masing-masing ini yang merah ini high ya tekanan tinggi high nah artinya kita harus di tekanan tinggi juga ini pipa freon di AC itu ini ya yang ini satu lagi ini nah jadi teman 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 harus tau kemana AC di tutup handle ini ada huruf H high ya jadi yang merah tadi harus disini lalu yang biru di low di low ada di nah di tutup lada L ya low oke yang ini high tekanan tinggi ya nah ini H oke kita pasangkan selang high nya tadi ya tekanan tinggi tadi seperti ini teman teman masukin set ini agak agak ditahan nih pipa ya karena ini agak lembut tahan segini dorong nah dia langsung masuk gitu ya langsung masuk oke sekarang ini yang tekanan tinggi sekarang ini yang fort low gitu aja ya tinggal masukin nah gitu nah setelah semua terpasang selang high tekanan tingginya di pot tekanan tinggi yang selang low nya di tekanan low pot pengisiannya low ya lalu yang tengah selang yang kuning tengah ini kita sambungkan ke mesin pakut teman teman 98 yang merah dipot high yang low di pot low yang kuning ke mesin paku setelah semua dipastikan sudah terpasang dengan benar di posisinya masing-masing selanjutnya kita buka kran ini ya buka nih nah posisi buka semua ya di kedua kran ini setelah semua terpasang dengan benar di posisi masing-masing dan sudah dipastikan kencang kita hidupkan mesin paku nah lihat teman-teman posisi di jarum ini dia akan ke arah turun ya arah turun yang area hijau itu turun ya jadi proses pemakuman sudah dimulai kita tunggu proses pemakuman ini kira-kira ya 15 menit 20 menit sekitar segitu ya selamat menikmati selamat menikmati sambil nunggu musim pakumnya bekerja kita ngopi dulu mas bro jangan lupa jangan lupa kopi ya oke teman-teman setelah selesai proses pemakuman berjalan sekitar 15 menit kita tutup kedua kran ini ya ini ada bacaan open close ya jadi tutup ke sana kita tutup matikan musim pakum matikan musim pakum selalu perhatikan jarum ini teman-teman kalau dia bergerak naik artinya ada kebocoran ya nah jarumnya ini tunggu sekitar 10 atau 15 menit apakah jarumnya naik atau tidak kalau jarum yang ini naik bergerak dari area hijau itu artinya ada kebocoran tapi kalau dia tetap disitu tidak bergerak naik ke sini itu tidak ada kebocoran ya ya itu cara untuk mengetahui ada bocor atau tidak nah teman-teman sampai disitu tadi tutorial belajar pakumasi dan cara mengetahui ada kebocoran atau tidak di AC mobil video berikutnya video tutorial cara isi freon AC mobil tunggu ya untuk video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.